Terima kasih. Terima kasih. Tentang ada rasa gugup, semua berjalan teratur, semua berjalan dengan aman, nyaman, seturut dengan rencana dan keinginan kita. Damai sejahtera bagi kacamata orang dunia bisa dikategorikan dalam hal apa saja. Mungkin tubuh sehat, hati gembira, studi berhasil, usaha pekerjaan lancar, tidak ada musibah, hidup rukun dan sebagainya. Dan akhirnya mencatat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Kalau kita boleh sama-sama lihat, damai sejahtera juga merupakan salah satu dari buah roh, dari sembilan buah roh yang dicatatkan di dalam kitab ini. Kita akan sama-sama lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23. Kelemah, lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kita sudah sama-sama lihat, damai sejahtera merupakan salah satu dari sembilan buah roh yang tertulis dalam kitab Galatia. Tetapi, tidak dapat kita pungkiri. Hari-hari saat sekarang ini, sekarang semuanya berjalan serba sulit. Pandemi hampir dua tahun. Di seluruh dunia banyak mengubah hal di dalam kehidupan kita. Semakin sukar kita menemukan kata damai sejahtera itu sendiri. Mungkin ada rencana di dalam hidup kita yang tertunda. Bahkan gagal terrealisasi. Ada yang mau melanjutkan studi ke kota lain menjadi tertunda. Harus ikut pembelajaran secara online. Ada yang mau planning menikah, tahun ini juga tertunda. Padahal acara sudah disiapkan sedemikian rupa. Ada yang mungkin mau berobat, mau cekak kesehatan ke kota atau negara lain juga tertunda. Karena apa? Negara tujuan berobat tidak menerima pendatang dari negara lain. Dan pada saat kita ada keputusan, keperluan yang mendadak, kita harus berpergian ke luar negeri. Kita, kalau dulu kita, kalau ada keperluan mendadak, kita gampang. Sisa pesen tiket, kita bisa langsung berangkat. Sekarang mau berangkat langsung juga tidak bisa. Kita harus pergi ke lab dulu, buat PCR, nunggu hasil 1-2 hari. Baru bisa beli tiket setelah hasil PCR keluar. Saya ada beberapa, menemuin beberapa orang yang bekerja di kantoran. Jadi, dia bilang, aduh kerja di kantoran sekarang itu tidak seenak yang dulu. Kenapa saya bilang? Ya karena atasan itu selalu melakukan swab rutin. Beberapa waktu nanti datang tim medis, kantor, semua pada di swab satu per satu. Nanti ada saja yang ketemu dari antara 10, bisa 3 orang terpapor COVID. Mereka lalu disuruh isoman, 14 hari tidak boleh masuk ke kantor bekerja. Dari segi pelayanan medis pun, kita bisa melihat banyak perubahan. Terutama bagi siapa? Ibu-ibu yang melahirkan di rumah sakit. Sebelum pandemi, biasanya ibu-ibu yang baru melahirkan bisa menginap beberapa hari di rumah sakit. Bisa ada fase untuk pemulihan. Tapi sekarang, begitu anak sudah lahir, dokter suruh cepat-cepat kalau bisa pulang. Bawa anaknya pulang. Saat berobat ke dokter gigi, dulu kalau sakit gigi, mau ngantri bagaimanapun, tidak apa-apa. Bisa hari itu juga. Sekarang, dokter gigi pun tidak bisa. Kita harus bikin jadwal terlebih dahulu. Kadang dua minggu sebelumnya, satu minggu sebelumnya. Jadi, segala hal sungguh membuat kita saat ini sekarang serba susah. Kemudian, kita juga melihat di media televisi. Para peneliti, ilmuwan saat ini berlomba-lomba. Coba memperkenalkan vaksin untuk mengatasi COVID-19. Tetapi, kalau kita melihat vaksin A ketemu, tapi virusnya bermutasi. Dan kalau kita lihat, semakin banyak teman-temannya COVID-19 variannya. Ada beta, ada delta, ada kapa, kalau ada lambda, dengan gejala-gejala yang berbeda. Dan kita mungkin mulai bertanya kepada Tuhan, Di manakah kita dapat menemukan damai sejahtera yang sesungguhnya. Alkitab mencatat. Sejak zaman lampau, manusia juga mengungkapkan pertanyaan tersebut kepada Tuhan. Contohnya siapa? Yang paling kita sering dengar adalah kisah Ayub. Bagaimana Ayub bergumul di dalam beratnya penderitaan yang ditanggungnya. Hanya di dalam sekejap mata, nasibnya berubah. Dari seorang yang kaya, punya sepuluh orang anak, Begitu banyak kambing domba, Unta lembu keledai, tiba-tiba bencana datang beruntun. Lembu sapi dan keledai betinanya dirampas, Api dari langit turun, menyambar, membakar habis kambing dombanya. Orang kasdim juga dicatatkan merampas unta-unta milik Ayub. Anak-anak Ayub yang saat itu sedang berkumpul, Minum anggur di rumah saudaranya. Tiba-tiba datang angin ribut bertiup daripada anggurun. Melanda rumah itu dari empat penjuru. Rumahnya roboh, anaknya satu pun tidak ada yang hidup atau selamat. Dan belum sampai di situ, Ayub juga tertimpa. Barah yang busuk dari telapah kaki sampai ke batu kepalanya. Bahkan dia harus menggaruk badannya dengan sekeping beling. Dan terlebih parahnya lagi apa? Istri yang harus memberikan satu kekuatan bagi suaminya, Malah meminta Ayub untuk apa? Mengutuki Allah. Udahlah pergi aja mati. Karena seolah-olah hidup itu begitu susah, Tidak ada lagi pengharapan, Tidak ada lagi yang namanya damai sejahtera. Sebagai seorang manusia normal, Apa yang dialami oleh Ayub memang tidak mudah untuk dilalui. Pencobaan yang bertubi-tubi datang menimpa dirinya. Dan Alkitab juga mencatatkan, Bagaimana kelukesah Ayub atas apa yang menimpa dirinya. Di dalam Ayub pasal 3 kita bisa melihat, Bagaimana kelukesah Ayub. Apa yang Ayub katakan? Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Atau binasa pada waktu aku keluar? Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah? Dan hidup kepada yang pedih hati? Jadi kita jangan heran. Mungkin hari ini kita pun mengalami pergumulan yang sama. Kenapa pandemi COVID-19 tidak berakhir-berakhir? Jadi kita jangan heran. Berapa ribu tahun yang lalu, Ayub pun mengalami, Cuman kasusnya adalah hal yang berbeda. Tetapi hari ini kita mau sama-sama belajar. Dalam kitab masmur juga menuliskan apa? Pergulatan hidup perasaan para pemasmur Saat menghadapi masa sulit di dalam kehidupannya. Kita pernah melihat kisah juga di Nabi Habakuk. Nabi Habakuk pun pernah berseru kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, Tetapi tidak kau dengar. Perasaan kita hari ini mungkin sama seperti Nabi Habakuk. Kapan kehidupan perekonomian kami bisa pulih? Kapan saya bisa melanjutkan pengobatan ke rumah sakit dengan rasa yang aman? Atau mungkin sebagai guru kita juga bertanya, Kapan saya bisa bertatap muka kembali dengan murid-murid saya? Atau bagi orang yang bekerja di kantor, Kapan saya bisa bekerja dengan tenang? Tanpa dikhawatirkan lagi oleh teman-teman yang terpapar oleh COVID-19. Mengapa COVID-19 ini seolah-olah tidak mau menjauh? Dan makin bermutasi dengan hebatnya? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tersimpan di dalam pikiran kita, Dan membuat kita kehilangan yang namanya damai sejahtera. Dan kita mulai bertanya kepada Tuhan, Dimana kita dapat menemukan damai sejahtera yang sesungguhnya? Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 31, Pernah menjanjikan dua hal kepada muridnya. Apa janji Tuhan kepada muridnya? Yang pertama, Tuhan menjanjikan penolong, Yaitu roh kebenaran, roh kudus, roh penghibur. Yang kedua, ada damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan, Jika mereka hidup mengasihi Tuhan menuruti segala perintahnya. Kita lihat sama-sama di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes pasal 14 ayat 15, Jikalau kamu mengasihi aku, Kamu akan menuruti segala perintahku. 16. Aku akan minta kepada Bapak, Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 17. Yaitu roh kebenaran, Dunia tidak dapat menerima dia, Sebab dunia tidak melihat dia, Dan tidak mengenal dia, Tetapi kamu mengenal dia, Sebab ia menyertai kamu, Dan akan diam di dalam kamu. Kita lanjutkan dengan ayat 25, Semuanya itu ku katakan kepadamu, Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. 26. Tetapi penghibur, Yaitu roh kudus, Yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, Dan akan mengingatkan kamu, Akan semua yang telah ku katakan kepadamu. 27. Damai sejahtera, Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku, Ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan, Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita sudah sama-sama membaca. Damai yang diberikan oleh dunia, Adalah suatu rasa tenang, Jika kita berada dalam suatu keadaan yang teratur, Aman, nyaman, Semua berjalan seturut dengan rencana dan keinginan kita. Namun, bagaimana saat kita berada di dalam keadaan yang sebaliknya. Damai tersebut dengan mudahnya terganti oleh apa? Oleh rasa cemas, khawatir, bahkan ketakutan. Lalu kita bertanya, Bagaimana damai yang diwariskan oleh Tuhan Yesus? Damai yang diwariskan Tuhan adalah Damai yang akan selalu hadir dalam segala situasi. Baik waktu senang maupun susah. Ketika kita mengalami kelimpahan maupun kekurangan. Ketika kita berada di dalam keadaan yang sesuai dengan keinginan kita, Ataupun dalam keadaan yang penuh dengan segala perubahan. Dan tak kalah kita berada di dalam kesusahan besar, Hati kita dapat tetap tenang. Hati kita tidak khawatir. Hati kita tidak takut. Damai sejahtera adalah damai yang Tuhan berikan, Memberikan kesejahteraan bagi lahir dan batin hidup kita. Ada sebuah kesaksian yang saya dapat melalui renungan sahubagi jiwa Di bulan Januari yang lalu. Ada seorang saudari tua yang bernama Lois. Kalau boleh dikata, saudari ini melalui kehidupan yang penuh dengan kesusahan. Pada usia 26 tahun, saudari ini terkena sakit kusta. Dan dia percaya Tuhan Yesus di gereja sejati. Dia berharap sakitnya bisa disembuhkan. 66 tahun berlalu, jiwa raganya tersiksa oleh penyakit ini. Sampai dia meninggal dunia di usia 92 tahun, penyakit kustanya tidak pernah sembuh. Namun, apa yang mengagumkan dari saudari ini? Dia memiliki iman yang begitu teguh. Sakit kusta merampas wajahnya yang dahulu cantik. Sakit kusta memutuskan 10 jari tangan dan 10 jari kaki yang tadinya sehat. Hidungnya melesak, dua kakinya pun membusuk. Kalau orang lain mengalaminya, kemungkinan besar. Orang tersebut akan menjadi ragu, mungkin akan bersungut-sungut, akan tidak percaya. Namun, saudari ini lebih bersuka cita daripada siapapun. Setiap orang yang membesuk dia selalu berpikir, bagaimana mau menghibur saudari ini. Tetapi, mereka yang datang membesuk malah dihibur oleh saudari Louis ini. Orang yang datang membesuk berpikir, bagaimana berdoa buat saudari ini. Tetapi, sebaliknya saudari ini malah berdoa bagi orang yang membesuknya. Hari ini, banyak orang yang bisa pergi kemana-mana dengan bebas. Tetapi, hati mereka justru terbelenggu bagai di dalam penjara. Sebaliknya, saudari ini hidup di panti jompo. Namun, hatinya merdeka. Tembok panti jompo tidak dapat mengurung hatinya. Karena dia memiliki damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepadanya. Iman, damai sejahtera, sukacita, dan kepuasan yang dimilikinya. Akhirnya bisa mengharukan semua orang dan menjadi dorongan bagi semua orang. Kalau kita berpikir, tanpa damai sejahtera dari Tuhan. Mungkinkah saudari ini bisa melalui fase yang begitu berat? Beberapa waktu yang lalu. Dalam persekutuan Philadelphia dan juga di persekutuan komisi wanita. Ada acara kesaksian. Saya sungguh merasa terharu. Saya tidak menyangka. Ternyata begitu banyak dari saudari-saudari si Iman yang berbagi bagaimana melihat kasih kemurahan Tuhan. Ada yang terpapar COVID-19 satu keluarga. Tetapi mereka sekeluarga bilang luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan. Saat mereka di dalam keadaan lemah. Saat mereka di dalam keadaan tidak berdaya. Sampai akhirnya Tuhan juga pimpin mereka boleh sehat. Boleh beraktifitas kembali seperti sedia kalah. Ada juga yang bercerita berbagi kesaksian mengalami kesukaran di dalam pekerjaannya. Di awal mereka merasa cemas, merasa khawatir, merasa tidak cukup. Tetapi dengan bersandar kepada Tuhan. Walau hari-hari yang dilalui terasa berat. Mereka katakan. Mereka percaya Tuhan cukupkan. Ada juga saudari yang berbagi kesaksian. Ada yang rumahnya terkepung banjir. Saat banjir besar melanda di banjir masin beberapa waktu yang lalu. Semua tetangga di komplek sudah pada ngungsi karena air waktu itu makin meninggi. Tetapi saudari ini terus berdoa dan tetap bertahan di dalam rumah. Dan tuji Tuhan katanya. Walau air itu sudah makin naik, tetapi enggak sampai masuk ke dalam rumah. Dan ada satu kesaksian yang sangat mengharukan saya. Ada satu saudari yang bercerita berbagi kesaksian. Dia kehilangan kedua anak dan juga cucunya. Di awal kehidupan mereka lalui terasa sangat berat. Membuat hidup mereka saat itu hampa tidak berdaya. Namun berjalannya waktu. Mereka bisa memahami maksud dan rencana Tuhan. Dan kala itu saudari ini memberikan satu ayat berkesan di dalam kitab Ayub Pasal 1 ayat 21. Ayub Pasal 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di tengah kesukaran, di tengah pergumulan yang dihadapi, Tuhan menolong mereka. Tuhan memberikan kekuatan, perlindungan yang nyata bagi setiap anak-anaknya. Inilah kasih dan damai sejahtera yang Tuhan memberikan. Mungkin pertanyaan selanjutnya yang muncul di benak kita. Bagaimana kita bisa memperoleh damai sejahtera dari Allah? Kita akan sama-sama lihat satu nasihat Rasul Paulus di dalam Roma Pasal 14 ayat 19. Kita sama-sama lihat Roma Pasal 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Apa yang patut kita garis bawahi di dalam ayat ini? Damai sejahtera itu harus kita kejar. Mengejar berarti ada satu bentuk usaha. Satu usaha apa? Untuk bergerak mencapai sesuatu. Sama seperti, sederhananya seperti ini. Seorang guru atau orang tua yang memberi nasihat pada anak muridnya. Mungkin anak muridnya ini tidak masuk beberapa hari ke sekolah karena sakit. Orang tua atau guru akan bilang, kalian harus mengejar ketinggalan pelajaran selama tidak masuk sekolah. Supaya tetap bisa mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik. Atau ibaratnya seperti seorang pelari yang berlomba dengan pelari lain. Ingin mencapai garis finish. Saat seorang pelari tertinggal di belakang, dia melihat peserta lainnya lari lebih cepat. Dia akhirnya juga berusaha untuk mengejar ketinggalannya supaya tidak tertinggal sebagai peserta paling akhir. Lalu kita bertanya, damai sejahtera itu harus kita kejar. Hal apa yang harus kita kejar agar kita bisa beroleh damai sejahtera? Kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11. 1 Timotius pasal 6 ayat 11. 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kita lihat ada 6 poin yang harus kita kejar agar kita bisa beroleh yang namanya damai sejahtera. Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ada hal pertama yang akan kita pelajari adalah kejarlah keadilan. Kita sama-sama lihat di dalam Yesaya pasal 1 ayat 17. Yesaya pasal 1 ayat 17. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Satu hal yang harus kita garisbawahi adalah usahakan keadilan. Kita lanjut lagi di dalam 1 ayat Amos pasal 5 ayat 15. Amos pasal 5 ayat 15. Bencilah yang jahat, dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan ala semesta alam akan mengasyani sisa-sisa keturunan Yusuf. Kata yang harus kita garisbawahi adalah tegakkan keadilan. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat 1 ayat. Mika pasal 6 ayat 8. Mika pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati dihadapan alamu. Apa yang kata yang bisa kita garisbawahi? Berlaku adil. Kita bisa melihat dan kita bisa belajar dari satu tokoh dalam Alkitab yang bernama Salomo. Sebagian besar diantara kita pasti mengenal siapa Salomo. Salomo seorang raja yang begitu terkenal dengan kebijaksanaannya. Selain itu, ia juga dikenal sebagai tokoh Alkitab yang bersikap adil. Keadilannya terbukti nyata saat ia harus mengambil keputusan mengenai hak kepemilikan seorang bayi. Saat itu, ada datang dua orang perempuan menghadap raja Salomo. Keduanya sama-sama melahirkan anak dan diam di dalam rumah. Namun pada pagi hari, salah satu anaknya mati. Kedua perempuan ini sama-sama mengakui anak itu sebagai anaknya, anak yang hidup. Lalu raja Salomo memberikan keputusan. Penggal, anak itu menjadi dua. Perempuan yang pertama menerima saja keputusan itu. Karena dia merasa keputusan itu adil. Namun perempuan yang kedua menolak. Lebih memilih memberikan anak tersebut kepada perempuan pertama. Melalui kedua pendapat tersebut, akhirnya Salomo bisa memutuskan bahwa pemilik anak tersebut adalah perempuan yang kedua. Kisah ini menunjukkan keadilan Salomo di dalam mengambil keputusan. Kita bisa lihat di dalam Satu Raja-Raja pasal 3 ayat 28. Satu Raja-Raja pasal 3 ayat 28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan Raja, maka takutlah mereka kepada Raja. Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Pernahkah kita membayangkan, kalau hari ini kita berada di posisi sebagai Raja Salomo. Seandainya kita tidak bisa membuat sebuah keputusan yang adil. Dan keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang salah. Apakah dalam hati kita ada damai sejahtera? Mungkin yang tersisa adalah sebuah rasa bersalah. Terus mengikuti kita seumur hidup. Karena apa? Di sana kehidupan seorang anak manusia dipertaruhkan. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita sama-sama belajar. Usahakan keadilan. Tegakkan keadilan. Dan berlakulah adil. Dimanapun kita berada. Dengan memohon hikmat dari Tuhan. Sebagai orang tua, kita mau belajar. Untuk bersikap adil dalam mendidik anak-anak kita. Berikan perhatian dan kasih sayang yang sama bagi anak-anak kita. Jangan kita bersikap pilih kasih. Misal kita hanya mengasihi anak kita yang bungsu. Karena mungkin si bungsu ini penurut. Sekolahnya pintar. Berprestasi di sekolah. Tapi si sulung mungkin suka membandah. Malas belajar. Tidak bisa diatur. Setiap anak ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita sebagai orang tua harus belajar bijaksana. Bagaimana kita mencari teknik. Mensiasati setiap karakter anak-anak kita. Kita tidak mungkin bisa 100% bersikap adil terhadap anak-anak kita. Tetapi mari kita upayakan keadilan itu. Bisa dirasakan oleh semua anak kita. Semua bisa mendapat perhatian. Semua bisa mendapat kasih sayang yang sama. Kalau hari ini kita sebagai orang tua tidak bisa bersikap adil. Apakah saya mau bertanya. Apakah di hati kita hari ini juga ada yang namanya damai sejahtera. Mungkin hari ini kita bisa katakan. Hati saya sebagai orang tua damai-damai aja kok. Tidak ada masalah. Tapi ingat. Waktu terus berjalan. Anak-anak beranjak dewasa. Dan mereka mulai bisa melihat bagaimana orang tua bersikap. Dan saat orang tua sudah memasukkan usia senja. Berbalik. Orang tua ingin anak-anak menunjukkan kasih sayangnya kepada mereka. Tapi mungkin anak-anak itu tidak peduli dengan orang tuanya. Mengapa? Karena ada sebuah PR yang belum kita selesaikan. Dengan baik sebagai orang tua. Saat mereka masih kecil. Mungkin kita tidak bersikap adil kepada mereka. Kita menyayangi seorang lebih dari yang lain. Kita tidak memberikan porsi perhatian dan kasih sayang kepada anak yang mungkin kurang kita sayangin. Atau sebagai seorang pimpinan. Kita juga harus belajar bersikap adil terhadap bawahan kita. Jangan kita bersikap pilih kasih. Misal bawahan kita salah. Harus berani kita nasihati. Harus berani kita tegur. Dan kalau perlu kita menjatuhkan sanksi kalau itu sebuah pelanggaran yang berat. Dan perlakuan itu jangan kita beda-bedakan. Oh karena dia tetap dekat saya. Dia salah. Sudah tidak apa-apa. Tidak perlu diperlebar. Tapi saat bawahan yang lain, melakukan kesalahan yang sama. Si pimpinan langsung menegur dengan keras. Langsung memberi surat peringatan. Jadi hal pertama yang harus kita perhatikan. Agar kita bisa beroleh yang namanya damai sejahtera. Kejarlah keadilan. Hal yang kedua. Apa yang harus kita kejar? Agar kita bisa beroleh yang namanya damai sejahtera. Hal yang kedua adalah kehidupan ibadah. Ayat ini pun mungkin sudah menjadi ayat favorit yang sering dibagikan oleh para hamba Tuhan. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau kita melihat dari bahasa asli, kata ibadah dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata abodah yang memberikan sebuah pengertian sikap membungkukan badan, tanda hormat seorang hamba di hadapan Tuhannya. Dari pengertian ibadah dalam bahasa asli dapat disimpulkan bahwa ibadah itu menyangkut sikap hormat, tunduk yang dilandasi oleh kasih dari seorang hamba kepada Tuhannya. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1, Rasul Paulus memberikan sebuah gambaran bagaimana sesungguhnya kehidupan ibadah yang sejati. Kita sama-sama lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 1, Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di sini Paulus menekankan bahwa esensi ibadah itu tidak sempit. Ibadah yang sejati adalah hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Dan hidup yang dipersembahkan kepada Allah itu adalah hidup yang kudus, hidup yang berkenan kepada Allah. Banyak orang Kristen berpikiran bahwa yang dimaksud dengan ibadah hanya merupakan sebuah kegiatan yang berada di dalam gereja. Atau di dalam persekutuan yang mungkin saat ini sedang berlangsung, baik melalui Zoom, melalui Youtube. Di mana ada susunan liturgi yang harus diikuti. Ada doa, pujian, mendengarkan hamba Tuhan yang berkotbah, serta kembali ditutup dengan doa. Jadi kadangkala kalau kita mengamati kehidupan kekristenan pada saat sekarang ini, kadangkala kita menemukan sekelompok orang yang memiliki dualisme kehidupan. Ketika berada di dalam bangunan gereja, mereka mengikuti kegiatan kerohanian. Hidup, hidupnya kelihatan rohani luar biasa. Tetapi ketika berada di luar kegiatan roh, kegiatan kerohanian, hidupnya tidak berbeda dengan kehidupan orang yang tidak mengenal Allah. Mengapa demikian? Karena dengkalnya pemahaman orang Kristen tentang konsep ibadah itu sendiri. Pertanyaan yang patut kita renungkan. Apakah orang Kristen hanya mempersembahkan hidupnya kepada Allah itu sebagai tanda hormat, tunduk, dan kasihnya hanya dibatasi oleh ruang kebaktian atau ibadah online seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini? Dan setelah selesai ibadah, setelah selesai kebaktian, orang Kristen tidak lagi mempersembahkan hidup kepada Allah. Jawabannya tidak. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, sebagai anak-anak Tuhan, kita terus mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Apa yang Rasul Paulus katakan di dalam Galatia pasal 2 ayat 20? Kita sama-sama lihat. Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oleh sebab itu, hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menjaga hidup kita untuk terus mempermuliakan nama Tuhan. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Sehingga kita boleh menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Hal yang ketiga, apa yang harus kita kejar agar kita beroleh yang namanya damai sejahtera? Yaitu kesetiaan. Kenapa sih artinya kesetiaan? Kesetiaan itu artinya berpegang teguh, patuh, taat, bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankannya. Dan bisa mengandung arti lain, kesetiaan itu adalah kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah. Mengapa kita harus setia? Karena Tuhan sendiri adalah setia. Kita lihat di dalam Masmur pasal 146 ayat 6. Masmur 146 ayat 6. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya yang tetap setia untuk selama-lamanya. Jadi kita tidak perlu ragu akan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan saat ini harusnya kesetiaan Tuhan menjadi sebuah dorongan, menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk belajar setia. Karena apa? Tuhan sudah lebih dulu setia di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bertanya, kepada siapa saya harus menunjukkan kesetiaan ini? Yang pertama adalah kepada Allah. Tidak cukup bibir kita mengatakan, aku mengasihi Allah. Tapi kita tidak menunjukkan bukti kesetiaan kita kepada Allah. Apa bukti kesetiaan kita kepada Allah? Kita taat pada kebenaran firman Tuhan. Kita mengejar hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mengerti, kita memahami apa yang Tuhan suka di dalam hidup kita untuk kita lakukan. Kita belajar hidup melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kita. Tuhan katakan, kalau kita setia di dalam perkara-perkara kecil. Kita akan sama-sama lihat di dalam Lukas pasal 16 ayat 10. Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia di dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar di dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara besar. Sama seperti perumpamaan yang pernah diberikan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 25. Tentang talenta. Kita sudah sering mendengar perumpamaan ini. Seorang Tuhan yang berpergian ke luar negeri dan Tuhannya memanggil tiga orang hambanya. Hamba yang mendapat lima talenta, ada yang mendapat dua talenta, ada yang mendapat satu talenta. Yang mendapat lima talenta, beroleh laba lima talenta. Yang mendapat dua talenta, beroleh laba dua talenta. Tetapi, hamba yang mendapat satu talenta pergi dan menggali lubang. Menyembunyikan uang Tuhannya dan tidak beroleh laba. Saat Tuhannya datang, menemui hamba-hambanya, Tuhannya mengadakan perhitungan dengan mereka. Yang beroleh laba lima talenta dan yang beroleh laba dua talenta, mendapat pujian. Dan turut masuk di dalam kebahagiaan Tuhannya. Kita sama-sama lihat di dalam Matius pasal 25 ayat 21 dan 23. Matius pasal 25 ayat 21. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tetapi pada hamba yang punya satu talenta, apa yang Tuhannya katakan? Kita lihat di dalam ayat 26. Matius pasal 25 ayat 26. Maka jawab Tuhannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Dan mengungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 30. Dan campahkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Perempuan ini biar boleh menjadi satu perenungan buat kita pada hari ini. Kalau hari ini Tuhan datang dan melihat kita sebagai hambanya. Kita termasuk kategori hamba yang mana? Apakah kita sudah berbuah untuk Tuhan? Atau kita menjadi hamba yang sibuk menghakimi? Aduh pelayanan si A begini, pelayanan si B begini. Tetapi kita lupa untuk mengisi celengan rohani kita sendiri. Saat Tuhan datang, mungkin celengan kita masih kosong. Kira-kira kita akan punya nasib seperti yang mana? Kemudian hal berikutnya. Kesetiaan selain kita berikan kepada Allah, kita berikan kepada siapa lagi? Kesetiaan itu kepada pasangan hidup kita. Kesetiaan kerap dianggap sebagai apa? Bukti paling nyata, mencintai seseorang. Menjaga sebuah kesetiaan pun membutuhkan usaha yang tidak main-main. Karena apa? Bukan sebuah perkara yang mudah untuk bisa tetap setia. Saat kita melihat kekurangan pasangan kita, saat kita melihat sikapnya yang mungkin membuat kita kehilangan rasa sabar, atau saat pasangan kita sedang mengalami kondisi yang sakit, atau sedang dalam keadaan terpuruk, disanalah kesetiaan kita diuji. Sama seperti sepasang suami istri yang mengingat janji satu sama lain untuk saling setia. Ketika salah satu dari pasangan telah berubah, menjadi tidak setia, apakah masih ada yang namanya damai sejahtera bisa diperoleh? Dulunya bisa bercerita dengan banyak pada pasangan kita. Tetapi semenjak pasangan kita berubah setia, hubungan itu menjadi kaku, sulit berkomunikasi, dan akhirnya lebih banyak diam. Yang ada apa? Hanya rasa curiga, kemarahan, dan hidup tidak ada lagi yang namanya ketentraman. Hidup tidak ada lagi yang namanya damai sejahtera. Satu ayat yang bisa kita pelajari pada malam hari ini tentang kesetiaan kepada pasangan hidup kita, kita lihat di dalam Malayaki pasal 2 ayat 15. Malayaki pasal 2 ayat 15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikendak kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dan dari masa mudanya. Tuhan ingin kita juga belajar setia kepada pasangan hidup kita. Hal yang keempat. Hal apa yang harus kita kejar agar kita bisa beroleh damai sejahtera? Kejarlah kasih. Kasih merupakan sebuah perintah. Apa yang Tuhan perintahkan? Tuhan perintahkan kita untuk saling mengasihi. Kita lihat di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 6. 2 Yohanes pasal 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu. Yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu. Yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Pada suatu kali ada seorang alit Taurat. Waktu itu dia berusaha untuk mencobai Tuhan Yesus. Dia bertanya, Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal bodimu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Kalau kita berbicara, kata kasih, mudah saat hubungan dengan sesama itu baik. Akrab, dekat. Mudah kita berbagi kasih, perhatian, berbagi cerita. Tapi, tatkala kita diminta untuk mengasihi musuh kita. Merupakan sebuah tantangan bagi kita untuk menyingkirkan yang namanya ego kita. Kita lihat satu ayat yang terdapat di dalam Matius 5, ayat 43-44. Matius 5, ayat 43-44. Ayat 43, Kamu telah mendengar firman, Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Empat-empat, Tetapi aku berkata kepadamu, Kasihilah musuhmu dan berdoa lah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mungkin pertanyaan yang menggelayut di pikiran kita. Tuhan, Mengapa saya harus mengasihi musuh saya? Dan bahkan saya harus berdoa bagi mereka. Susah. Mungkin kita bilang, Tidak bisa, Saya tidak bisa melakukannya. Kita melihat jawaban Tuhan di dalam Matius 45-48. Matius 5, ayat 45. Karena dengan demikianlah, Kamu menjadi anak-anak bapamu yang di sorga, Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat, Dan orang yang baik, Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar, Dan orang yang tidak benar. Empat-enam, Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, Apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Empat-tujuh, Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, Apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Empat-tujuh, Karena itu, Haruslah kamu sempurna. Sama seperti bapamu yang di sorga adalah sempurna. Di sini Tuhan mengungkapkan setiga alasan. Tuhan Yesus sampaikan, Mengapa kita harus mengasihi musuh kita? Kita lihat di dalam ayat 45 kembali. Kamu menjadi anak-anak bapamu yang di sorga. Ini adalah sebuah predikat yang Tuhan berikan, Kalau kita bisa mengasihi musuh kita. Yang kedua, Kalau kita cuma mengasihi orang yang mengasihi kita, Tidak ada upah apapun, Tidak ada upah apa-apa yang bisa kita peroleh. Dan tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Alasan ketiga, Kenapa harus mengasihi musuh kita? Tuhan ingin kita belajar sempurna. Karena Bapak kita di sorga adalah sempurna. Satu perkara mudah dikatakan, Tapi sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi Tuhan hari ini ingin kita belajar. Jangan hanya mencintai orang yang berbuat baik kepada kita, Melainkan juga kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Mungkin ada seorang jemaat yang bercerita, Duh, saya benar-benar sakit hati dengan kelakuan si A. Saya tidak mungkin bisa melupakan perbuatan dan sikapnya kepada saya. Setiap dari kita mungkin hari ini banyak yang menyimpan namanya sakit hati, Amarah, baik itu kepada orang tua kita mungkin, Kepada pasangan kita, kepada anak kita, Keluarga kita, sahabat, rekan kerja, maupun rekan sepelayanan. Orang tua saya seringkali bersikap tidak adil. Orang tua saya pilih kasih. Pasangan saya seringkali menyakiti hati saya dengan ucapan yang kasar. Anak saya suka membantah nasihat yang saya berikan. Rekan kerja di kantor berusaha untuk menjatuhkan saya. Atasan saya memarahi saya dengan perkataan yang pedas, Hanya karena kesalahan kecil yang tidak sengaja saya lakukan. Saya pikir, biarkan sepelayanan, Tapi dia malah berusaha menjatuhkan saya dan saya diperlakukan tidak adil. Ini mungkin hanya gelintir sebuah peristiwa yang bisa membuat kita sakit hati. Mungkin ada banyak hal yang lebih dari ini. Kita tidak bisa menganggap sakit hati yang mereka rasakan sebagai sesuatu yang sepele. Kita semua tahu rasanya, pedihnya, sakit hati itu seperti apa. Namun sesungguhnya, kenapa Tuhan memberikan perintah ini? Tuhan memberikan perintah ini bukan sekedar untuk kebaikan orang yang telah menyakiti kita. Tapi sesungguhnya adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, Menolak untuk melepas kebencian adalah bagaikan minum racun dan berharap orang lain untuk mati. Mungkin kita bisa melihat dan melakukan survei kecil-kecilan. Apakah saudara pernah melihat seseorang menjadi bahagia karena dia menolak untuk memaafkan seseorang? Yang ada apa? Seorang itu hanya diliputi oleh kemarahan dan terus terjebak di masa lalunya. Tetapi kita bisa menemukan dan melihat orang yang menemukan sebuah kelegaan di dalam kehidupannya. Setelah apa? Dia bisa memaafkan orang yang telah menyakitinya. Tidak ada keuntungan yang akan kita dapatkan dari membenci seseorang. Tetapi akan ada keuntungan yang besar bagi kita kalau kita berhasil melepaskan yang namanya kebencian. Oleh karena itu, dengan memiliki kehidupan yang penuh kasih, sesungguhnya disitulah ada mesjid yang terang sejati. Hal yang kelima, apa yang harus kita kejar agar kita bisa beroleh yang namanya damai sejahtera? Kejarlah kesabaran. Memiliki kesabaran ini sangat sulit. Apalagi jika kita sedang berada di dalam sebuah kondisi yang terdesak. Contoh sederhananya lah. Kalau lagi membawa anak berobat ke dokter. Anak demam tinggi, tapi nomor antrian masih panjang. Si anak rewel bukan main. Nangis terus ya, menangis sakit, rewel. Kadang-kadang kita sebagai orang tua pun bisa kehilangan yang namanya kesabaran. Atau mungkin orang tua yang sedang membimbing anaknya. Sudah diajarin berkali-kali. Sudah diulang-ulang, orang tuanya sudah ngomong terus ngajarin. Tapi anaknya juga tidak mengerti, tidak memahami apa yang diajarkan. Makanya ada sebuah candaan di media sosial. Si anak ingin cepat-cepat sekolah tetap muka. Kenapa? Karena mamanya lebih galak daripada ibu yang ngajar di sekolah. Hati yang tidak sabar kan menimbulkan sebuah perasaan buruk. Karena apa? Hati itu tidak tenang, gelisah, khawatir. Belajar sabar itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan tidak bisa hanya di dalam sehari, dua jam. Mungkin bisa membutuhkan yang namanya waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Satu nasihat yang kita boleh belajar tentang kesabaran. Kita lihat di dalam Amsal pasal 16 ayat 32. Amsal pasal 16 ayat 32. Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal ditulis oleh Raja Salomo, anak Daud seorang raja yang berhikmat. Apa maksud dari ayat tersebut? Supaya kita bisa mengerti maksud ayat di sini, kita perlu terlebih dulu mengenal latar kehidupan masyarakat Israel pada zaman itu. Menurut catatan sejarah, kota-kota pada zaman dahulu dikelilingi dengan benteng yang kokoh. Benteng itu merupakan sebuah tameng, pertahanan diri dari yang namanya serangan musuh. Oleh karena ada benteng yang kuat melingkari kota, jika musuh hendak merebut kota, apa yang mereka perlukan? Mereka perlu prajurit yang punya stamina yang tinggi. Mereka perlu strategi perang yang jitu. Mereka perlu senjata yang canggih. Dan satu lagi, kuncinya adalah kesabaran menanti penghuni kota lengah. Karena apa? Semua itu diperlukan agar pasukan yang menyerbu dapat mengepung, menyusup, dan menyerang. Makanya jika mereka berhasil, tanggungan perang itu akan disebut sebagai pahlawan. Keunggulan seorang pahlawan bukan terletak pada kemahirannya menggunakan senjata atau keberaniannya di dalam menyerang musuh. Melainkan pada hal apa? Kesabaran menanti waktu yang tepat untuk memberikan sebuah perlawanan dan memenangkan pertempuran. Kita pernah mendengar sebuah kisah yang mungkin sudah kita pernah baca, seringkali juga dibagikan. Bagaimana kemenangan tentara Yunani yang merebut kota Troya menggunakan sebuah kuda kayu yang berukuran besar. Kuda kayu yang besar itu ditaruh di depan pintu gorbang kota. Benduk berkurumun, tertarik pada kuda kayu tersebut beramai-ramai. Jadi di helak kuda kayu itu masuk ke dalam kota. Ternyata pada malam harinya sejumlah prajurit yang bersembunyi di dalam kuda kayu itu keluar. Mereka membuka pintu gorbang kota sehingga pasukan Yunani yang ada di luar benteng kota dapat menyerbu masuk ke dalam kota Troya. Itu sedikit sebuah cerita bagaimana kemenangan tentara Yunani di dalam pertempuran. Jadi kalau kita boleh ibaratkan, kesabaran itu seperti ujian iman. Saat kita dihadapkan pada situasi atau keadaan yang sulit pun, apakah kita juga punya kesabaran untuk menantikan pertolongan Tuhan. Bersabar menanti sebuah jawaban doa Tuhan, itu tidak mudah. Perlu sebuah proses yang kesabaran ekstra. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana kita melatih diri kita menjadi orang yang sabar di segala situasi. Hal terakhir yang akan saya bagikan, apa yang harus kita kejar agar kita bisa beroleh damai sejahtera. Kejarlah kelembutan. Kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 5. Matius pasal 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ini adalah salah satu dari rangkaian ucapan bahagia yang di ucapkan Yesus dalam kotbahnya yang terkenal di atas bukit. Di dalam proses kehidupan, ada situasi dan kondisi tertentu. Seseorang itu bisa menjadi geram, lekas naik darah. Tapi hari ini kita mau belajar. Kita lihat satu ayat dulu. Amsal pasal 15 ayat 1. Amsal pasal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ada beberapa nasihat firman Tuhan yang kiranya mungkin boleh mengajar kita. Bagaimana kita mau belajar menjadi pribadi yang lemah lembut. Bagaimana kita mau belajar mengendalikan amarah kita. Jadi setiap kita ingin marah. Setiap kita ingin merasa geram. Kita ingat beberapa ayat ini saya bagikan. Amsal pasal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana bersadar. Kemudian saya bagikan satu ayat lagi. Pengkotbah pasal 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati. Karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Saudaraku, mungkin ada yang berkata. Aku tidak bisa memberi jawaban dengan lembut. Karena aku tidak terbiasa. Ya beginilah adanya saya. Saya memang orang yang kasar. Jika ternyata berbicara, memberi jawaban dengan yang lembut itu masih sulit kita lakukan. Apa rahasianya? Kita lihat di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15. Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi saat kita tidak bisa mengendalikan, mungkin kita bilang, saya tidak bisa berkata lembut. Kita harus kerjakan. Tetap tenang. Kemudian satu ayat lagi, di dalam Amsal pasal 10 ayat 19. Amsal pasal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Hal yang kedua yang bisa kita kerjakan adalah apa? Menahan bibir kita. Hari ini, kita sudah sama-sama belajar. Apa pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Sebab itu, mari kita mengejar. Apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling bangun? Apa yang harus kita kejar? Kejarlah keadilan. Kejarlah ibadah. Kejarlah kesetiaan. Kejarlah kasih. Kejarlah kesabaran dan kelembutan. Biarlah renungan pada malam hari ini. Boleh menjadi satu kekuatan rohani bagi kita. Untuk kita semakin bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.